Viral kasus perkelahian di sepak bola putri saat Laga Persima Majalengka lawan Perses Sumedang. Dalam kejuaraan Piala Pertiwi Jabar yang digelar PSSI. Dalam video yang beredar berdurasi 24 detik itu, memperlihatkan seorang keeper pemain Persima Majalengka berbaju warna biru donker yang sedang berselebrasi di tengah lapangan. Namun, beberapa saat kemudian, ada seorang pemain Perses Sumedang berbaju warna biru muda langsung memukul keeper Persima tersebut dari belakang. Sontak, aksi pemukulan itu membuat sang keeper tersungkur ke tanah. Saat itu juga para pemain lain dan ofisial kedua tim langsung melerai di tengah aksi bersi tegang tersebut. Saat dikonfirmasi, Sekretaris Umum Persima Majalengka, Jonny Gumilar membenarkan insiden tersebut yang terjadi pada Senin 27-27 Februari 2023 di Stadion Ahmad Yani Sumedang. Ia menduga, aksi pemukulan itu terjadi lantaran pemain Perses Sumedang diduga kesal karena timnya gagal memenangkan pertandingan setelah kesempatan sepakan bebas di menit akhir digagalkan keeper Persima. Dengan demikian, kedua tim harus melanjutkan perpanjangan waktu karena skor kedua tim 0-0. Tiba-tiba, Wasit beri hadiah penalti, namun, penti itu bisa digagalkan keeper Persima Majalengka sehingga melakukan selebrasi. Menurutnya, hal itu sangat wajar dan bukan bentuk provokasi akibat peristiwa itu. Pihaknya merasa dirugikan oleh Wasit yang memimpin jalannya pertandingan kala itu. Sebab, pemainnya justru diganjar kartu kuning, sehingga pihaknya memilih menarik mundur dari jalannya pertandingan berlangsung. Saat pertandingan akan dilanjutkan, kedua pemain yang berkelahi dipanggil Wasit. Keduanya diberi kartu kuning. Keputusan Wasit itulah kemudian kami tidak puas. Kemudian kami menarik pemain untuk tidak melanjutkan pertandingan. Kita milih walkout. Ujarnya.